Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semua dimanapun berada Pada materi sistem reproduksi pada manusia kali ini Yang pertama kali akan dibahas adalah tentang pembelahan sel Baiklah anak-anak, tahukah kamu bagaimana kita bisa ada di dunia ini Sehingga kita bisa menikmati indahnya dunia ini Berapa lamakah kita ada dalam kandungan ibu kita Dan dari manakah kita mendapatkan makanan selama kita dalam kandungan ibu Jadi untuk mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan tadi Silahkan anak-anak simak materi ini dengan baik dan sampai selesai Sebelum kita lanjutkan materi Kita ingat bahwa manusia berasal dari satu sel Selanjutnya sel tersebut mengalami pembelahan secara terus menerus Dan terjadilah perubahan ukuran dan jumlah sel Jadi pada saat dewasa manusia memiliki sekitar 200 triliun sel Sel-sel tersebut mengalami perubahan bentuk dan fungsi Sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama Akan bergabung menjadi suatu kesatuan untuk membentuk suatu jaringan Misalnya sel epitel akan membentuk jaringan epitel Sel darah membentuk jaringan darah Sel otot membentuk jaringan otot Sel lemak akan membentuk jaringan lemak Kemudian jaringan yang berbeda akan membentuk organ yang berbeda pula Misalnya akan terbentuk organ jantung, lambung, hati, kulit, dan lainnya Setelah organ lengkap terbentuklah sistem organ Setelah sistem organ lengkap maka terbentuklah suatu organisme yaitu diri kita sekarang Jadi urutan kejadian kita dimulai dari sel menjadi jaringan Kemudian menjadi organ Organ menjadi sistem organ Sistem organ lengkap menjadi organisme Dari penjelasan tadi betapa teratur dan kompleksnya Tuhan menciptakan kita sebagai manusia Kita wajib mengaguminya dengan berusaha menemukan jawaban keteraturan dan kompleksitas tersebut Dan tidak lupa beribadah dan berdoa Tanda kita berterima kasih kepada Allah Dan kita juga harus berterima kasih dan menghormati orang tua Terutama ibu Karena ibu telah mengandung selama 9 bulan 10 hari Menyusui, memberi kasih sayang, mendidik, dan masih banyak lagi pengorbanan ibu yang tidak dapat kita hitung Selanjutnya, bagaimanakah seorang wanita atau ibu bisa hamil? Tentu saja seorang ibu bisa hamil karena adanya kehadiran ayah Jadi dari pernikahan ayah dan ibu inilah dihasilkan keturunan yaitu lahirnya anak-anak Ayah dan ibu dapat mempunyai keturunan karena memiliki sistem reproduksi Tanpa sistem reproduksi, kita tidak dapat lahir di dunia dan umat manusia akan punah Dari penjelasan awal, kita tahu bahwa sel melakukan pembelahan Tujuan sel melakukan pembelahan yang pertama untuk pertumbuhan Dua untuk perbaikan Tiga untuk reproduksi Tujuan sel mengalami pembelahan yang pertama adalah untuk pertumbuhan Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu Tujuan sel mengalami pembelahan yang kedua adalah untuk perbaikan Saat luka pada bagian tubuh, setelah beberapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula Pada bagian tubuh yang mengalami luka tersebut terjadi kerusakan jaringan Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh tersebut adalah hasil dari proses pembelahan sel Tujuan sel mengalami pembelahan yang ketiga adalah untuk reproduksi Reproduksi atau perkembang biakan adalah salah satu ciri dari makhluk hidup Reproduksi atau perkembang biakan yaitu kemampuan makhluk hidup untuk berkembang biak Pada proses reproduksi seksual atau kawin, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan Proses membentukan sel kelamin ini dilakukan dengan cara pembelahan sel Sebelum dilanjutkan, kita harus tahu perbedaan antara sel kelamin dan kelamin Kelamin adalah alat reproduksi, pada pria disebut penis Sedangkan sel kelamin adalah sperma yang dihasilkan oleh alat reproduksi pria Sedangkan pada wanita, alat kelamin atau reproduksi disebut vagina Sedangkan sel kelamin pada wanita adalah sel telur atau ovum yang dihasilkan oleh alat reproduksi wanita Teori sel dinyatakan oleh Rudolf Virchow tahun 1855 Yaitu semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya Pembelahan sel dibedakan menjadi dua Satu pembelahan secara mitosis, dua pembelahan secara miosis Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh maluk hidup Dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid Maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anak juga 2N atau diploid Misalnya sel induk memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah Maka sel anakan juga memiliki jumlah kromosom 23 pasang atau 46 buah Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan atau terus-menerus Mitosis terdiri dari 4 fase pembelahan 1. Pro-fase 2. Meta-fase 3. Ana-fase 4. Telofase Setiap fase pembelahan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda Ciri-ciri fase-profase Kromosom sudah mengganda kemudian memadat Selanjutnya membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragment Ciri-ciri metafase Kromosom berjajar pada bidang pembelahan Selanjutnya ciri anafase Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan Selanjutnya pada akhir anafase Kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama Terakhir adalah ciri telofase Membran inti mulai kembali bergabung Dan terbentuk 2 sel anakan yang bersifat diploid Ini juga adalah gambar fase-fase pembelahan secara mitosis Agar lebih dipahami ciri-ciri tiap fase pembelahannya Pada tahap akhir yaitu fase telofase Diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis Pada tahap ini terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma Sehingga terbentuk 2 sel anakan Selanjutnya pembelahan miosis Hanya terjadi pada sel-sel kelamin Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet Atau sel telur Atau sel sperma Pembelahan miosis menghasilkan sel anak Yang mempunyai jumlah kromosom Setengah dari jumlah kromosom sel induknya Misalnya pada kelamin laki-laki memiliki 2x23 pasang kromosom Jadinya 46 kromosom Dan pada kelamin wanita memiliki 2x23 pasang kromosom Jumlahnya juga 46 kromosom Setelah terjadi pembelahan miosis Maka pada sel sperma laki-laki hanya tinggal 23 kromosom Dan pada sel telur perempuan hanya tinggal 23 kromosom Dan setelah terjadi fertilisasi Atau peleburan sel sperma dengan sel telur Akan terbentuk individu baru yang memiliki jumlah kromosom Sama dengan ayah dan ibunya Yaitu 46 kromosom Jadi pembelahan miosis adalah Pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan Yang masing-masing sel anakan Hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya Pembelahan miosis berlangsung dalam 2 tingkat Yaitu miosis 1 dan miosis 2 Fase-fase pembelahan miosis sama dengan pembelahan mitosis Yaitu ada 4 1 provase 2 metafase 3 anafase 4 telofase Berikut ini adalah fase-fase pada pembelahan miosis 1 Provase 1 Ciri-cirinya membran inti mulai rusak Menjadi bagian-bagian kecil atau fragment Selanjutnya kromosom sudah mengganda kemudian memadat Ciri-ciri metafase 1 yaitu Kromosom berjajar pada bidang pembelahan seperti yang ditunjukkan oleh panah putih ini Pada fase anafase 1 Ciri-cirinya kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan Seperti yang kita lihat pada tayangan ini Tiap kromosom menuju kutub yang berlawanan Selanjutnya ciri-ciri pada telofase 1 Kita lihat kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan Seperti pada gambar ini Selanjutnya membran inti mulai terbentuk kembali Di dalamnya itu kita lihat ada membran inti Dan selanjutnya terbentuk 2 sel anakan yang bersifat haploid Selanjutnya fase-fase pembelahan pada miosis 2 Yang pertama adalah provase 2 Ciri-cirinya membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil kembali Berikutnya fase metafase 2 Kromosom kembali berjajar pada bidang pembelahan seperti yang ditunjukkan oleh panah Selanjutnya ciri-ciri pada anafase 2 Kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan seperti pada video ini Ciri-ciri fase terakhir pada miosis 2 Yaitu telofase 2 Membran inti terbentuk kembali Dan terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid Yaitu jumlah kromosom sel anak separoh dari jumlah sel kromosom induk Demikianlah materi pembelahan sel pada sistem reproduksi manusia ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!